Intro Halo selamat malam pemirsa Selamat 1 jam ke depan nanti kita akan membahas semua masalah-masalah anda Dengan penuh canda dan tawa karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Coba saya mau tapan dulu ini penonton yang di studio apa kabarnya Baik Ini yang ditanya anak muda kenapa yang tua-tua yang ngejawab ya Cuma yang sebelah kanan tadi ada saya liat yang rambutnya mencolok sekali ya Ada Ari apa kabar Baik dong baik sekali Wah ini tumpen loh Tamu-tamu kita ini yang terlihat sekali ada dua orang aja ya Akbar gak keliatan malam hari ini ya Sakit bu Sakit Oh itu Saudara Akbar apa kabar Baik Hari ini semua bintang tamunya kertas karbon ya Kertas karbon Kertas karbon Kami nih kalau malam ini udah kehadiran penonton Kayaknya gak lengkap kalau gak ada motivator yang sangat kita rindukan Langsung saja kita panggilkan Ini dia Jalan Bang Semangat Apa kabar? Baik 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 Ini menunjukkan pentingnya semangat Bener Ingat 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 Bagus Apa Itu paling tersanya Bapak sebenarnya mau bahas apa kesini datang kesini Kita udah siap semua mau bahas apa Gimana kalau gengsi aja ya Kok tiba-tiba jauh Yang semangat reaksi gengsi Ini biasa kalau 17 Agustus itu agak banyak lomba kan Betul Di kampung-kampung Itu biasanya orang kan pengen menang Iya Tidak ada yang mau kalah Walaupun nadianya kadang-kadang gak seberapa Tapi keinginan menang itu yang muncul karena apa Kadang-kadang gengsi Kalau kalah gengsi Jadi sebenarnya gengsi itu ada Memang porsinya tidak boleh berlebihan Nah saya ingin mengatakan itu Pentingnya gengsi Tapi dalam porsi yang pas Jangan sampai berlebihan Oh jadi gengsi itu perlu tapi tidak boleh berlebihan gitu maksudnya Ca Sampai disini Saya paham Saya paham Tanya juga kita Bapak Pak Bapak kebalik Pak Harusnya Bapak nanya ke kita Kalian paham bukan Saya paham Saya kan bener Sampai disini saya Paham Tadi gak begitu Tadi bukan begitu Hanya masalah pemotongannya aja Itulah yang menimbulkan penasaran Kita pastikan dulu nih Berarti tema yang akan kita bahas Malam ini adalah tentang Paham Paham Iya Emang bener Gengsi 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 dong Bener kata Sebuah kehormatan dan pengaruh Yang berkaitan dengan harga diri dan martabat Itu gengsi Jadi kadang-kadang gengsi itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Karena dia menyangkut harga diri Tapi nih Ca Kalau contoh dari Keren nih Orang-orang yang gengsi itu kayak gimana Ca Oh contoh Nah contohnya deh Tadi kan kita udah denger dari ciri-cirinya kan Ini kalau contoh orang gengsi itu gimana Ca Agak susah memang ya Tapi banyak Agak susah tapi banyak Agak susah tapi banyak Kalau banyak gak susah dong Pak Nah justru karena saking banyaknya itu susah Susah menentukan maksudnya Pak Nah susah memilih Memberi contoh Tapi Akan saya usahakan Misalnya ini Biasanya orang yang gengsi itu Kalau sekolah aja lah ya Tidak mau duduk dengan yang tidak se-level Misalnya Dia kelas 3 Dia gak mau duduk sama yang kelas 2 Ya iya dong Ca Masa dia udah kelas 3 Terus dia duduk sama anak kelas 2 Tadi se-level maksudnya gimana sih Pak? Tidak akan beda kelas Pak Kalau dia duduk sama anak kelas 3 Duduk sama kelas 2 Ini kan ada yang salah satu Ada yang salah kelas Pak Nah makanya dia gak mau Pak itu begini loh Pak Maksudnya Orang ketika dia tidak mau duduk dengan yang sekelas sama dia Dengan konteks itu Bukan berarti dia gengsi Tapi memang Apa ya gimana menjelaskannya ya? Kalau gak gengsi apa salahnya duduk Dengan yang kelasnya di bawahnya? Merasa tidak pada tempatnya aja Pak Nah itu berarti gengsi Tuh Padahal sama-sama satu sekolahan Tapi kenapa gak mau duduk sama? Satu kelas Kan gak satu kelas? Ya kalau semua satu kelas mana cukup? Wah bener juga ya Iya kan? Iya iya bener-bener Cak Ini tekanan darah udah mulai naik lagi Ini seminar ini sebenarnya memberi solusi atau memberi masalah sih untuk kita? Nanti kalau ada masalah tanyakan Iya Tanyakan aja Selesai pasti aja Pasti akan nambah masalahnya Yang ketua Orang gengsian itu bisa Terutama cewek nih Cewek itu katanya banyak yang Ya gampang gengsi lah Ah enggak juga Cak Contohnya gimana kalau perempuan gampang gengsi? Jadi gini contohnya Kalau cewek dia Misalnya mau keluar rumah Itu gak mau naik mobil Loh 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 pak-papak kebalik Keluar rumah Kalau pakai sepeda atau pakai motor Baru gengsi kan takut kepanasan, kehujanan Kalau pakai mobil mereka seneng dong Berarti gak gengsi ya kalau gitu ya Kebalik Pak Justru gak seneng keluar rumah pakai mobil Gimana? Seneng dong Cak Anda ini gimana? Anda di dalam rumah mau keluar Sudah pakai mobil Kulah rumah ya? Itu kan namanya Tadang abuak kita Makanya Jangan mau dia gitu itu Kulah rumah pakai mobil itu gak mau Robo rumahnya Pak Pak Jadi pak Dalam keadaan apa itu mobil disimpan di dalam rumah? Itu kan Gimana? Kamu kan janganin gengsinya? Ada yang begitu Sampai mobil aja gak mau ditaruh di luar? Pak istilah keluar rumah itu Menurut pemikiran orang Menurut pemikiran manusia ya Istilah keluar rumah itu Di batas pager itu keluar Keluar-keluar jalan itu keluar rumah Bukan dari dalam rumah Sekarang saya tanya Apa? Di batas pager Iya Keluar rumah Baru keluar rumah namanya Kalau dia berarti Baru melangkah separuh Iya Masa separuh badannya di luar rumah Separuh di dalam rumah Mana bisa? Mana bisa? Masa dalam wilayah rumahnya nih pak? Pak gini aja nih pak Langsung konklusi deh pak He 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 Tidak kan Baru dimulai Tapi enggak gini nih Hei jangan dong Cak Langsung konklusi ya Konklusinya adalah Makan gaji buta pak Enggak aja Juga genji dong Oh iya dong Saya kan disini ditunggu ilmunya Pak saya nih tadi Tadi enggak nangkap apa yang bapak maksud dengan Keluar rumah pakai mobil itu Saya bener-bener Enggak ada tether main-off saya itu Enggak bisa pak Oh gimana kalau kita gambarkan saja Cak Sebentar sebentar Ini maksudnya apa? Dalam apa? Enggak ada tether main-off saya itu Enggak bisa Asik Saya enggak bisa Memvisualisasikan apa yang bapak katakan Ini sudah mulai Karena iman jenis saya tidak berjalan Ketika saya kesel dengan bapak Teater off main anda Ini boleh Kita gambar Kita gambar Boleh Teater off main itu apa pak? Teater off main Jadi teater off main itu Ketika kita akan melihat Suatu pertunjukan teater Ternyata mereka off Enggak main Ternyata harus dijelaskan Tadi bedu lebih mengerti Gimana kalau kita gambarkan Maksudnya Perempuan keluar rumah Dengan mobil itu gimana Ini misalnya Ini saya gambarkan Rumah ini ya Wih warna-warni sekarang loh pak Keren sekarang Ini rumah ini Ini rumah apa pendopo sih pak Belum selesai Aduh ribet amat juga nih ya Ini biar keren Biar keren nih Itu rumah kayak meja pingpong pak Enang ini asalnya Awalnya meja pingpong Terus dibangun jadi rumah Ini jendelanya pak Jendela Sekarang warna-warni Pintu-pintunya Oh pintu Wih pintunya biru Oh pintunya dua Pak mohon maaf Itu gak dikasih genteng pak Bocor dong Oh ya maaf lupa Ya Ca gimana sih Lupa ngasih genteng Genteng dong Amar gentengnya pak Genteng Ada air panasnya pak Di atas pak Biar kalau malah ini Jadi mau Mali air anget Bisa pak Apanya Masih air panas Air panas Air panas Iya di atas gentengnya Pak kok masih bolong-bolong pak Masih hujan dong Ini gentengnya warnanya putih Itu hitam pak Loh hitam itu pembatasnya Iya Di atasnya dikasih apa Pemanas air pak Air panas Ya orang kaya kan Water heater Water heater Oh iya iya Ngerti gak? Water heater Oh beres beres Di atasnya ya Iya Water heater di atasnya Orang kaya itu biasanya itu ada tuh pak Nah kasih Nah Biasanya itu ada Pak itu apa pak? Apa itu? Kok ada teko? Teko di sini air tuh dibakar bawahnya Biar panas Itu Itu pasang air pak Itu pasang air Itu teko Di atas rumah pak Di dapur aja Teko Itu pasang air pak Masang air bukan pasang air pak Masang teko di situ Siapa yang lepot-lepot masang air di atas ya? Masang air yang bedak itu pak Kalau bersang air Bapaknya solar cell pak Masa-masa di genteng pak Aduh Bapak Pak pakai Solar cell Ini berlaku harus dihapus ya? Iya Bapak Bapak yang motiva Tuhan anda gak tahu water heater pak Waduh Gentengnya ikut Bahaya ini Nah water heater Water heater Pakai solar Solar cell Perpintaannya aneh-aneh banget sih Kenapa juga ada orang kaya? Kadang ada mobilnya di dalam pak Iya Bentar Bentar Sabar Ini agak susah Water heater Water heater Nau gak? Kok di situ? Itu apa ya pak? Pak Yang ini sebelah kanan itu Jirigen disini solar Yang ini handphone Seluler Solar cell Solar cell ya? Solar cell Bukan solar cell Bapak Aua Atena 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 Sebentar ini penonton Kita kan mau menjelaskan Gimana perempuan keluar rumah Dengan menggunakan mobil ini Kenapa jadi membangun rumah ya? Kenapa? Ada yang minta Solar cell Lagian Bapak nurut Iya calonnya lagi nurut aja Aku tuh orangnya bimbang Terus gimana jadinya kita jadi menjelaskan gak cak Perempuan itu keluar dari rumah Nah keluar rumahnya gimana pak? Ini saking ramenya ngeribet kita Gambar segala macem Permintaan sehat Ini orangnya udah keluar rumah Aduh Gimana nih? Ya kita terlambat tau cak Sudah Kita cari rumah yang lain Ya udah deh kita cari rumah yang lain ya teman-teman Aduh udah buat calon cak Makanya kalau calon tuh lagi menjelaskan Jangan banyak dipotong aja Jadi orangnya keburu pergi Buru pergi Nah ya udah deh Abis ini kita akan menjelaskan lagi Akibatnya jika kita mempunyai sikap gengsi Atau sifat gengsi Makanya jangan kemana-mana Tetap di WB Waktu Indonesia Berkata Kenapa ada tiga? Kenapa? Kemudian kenapa ada delapan? Ya Allah Dan kenapa ini berapa yang satu? Ya Karena ini 381 Terima kasih